hai oke guys di video sebelumnya saya sudah bagikan otek CPK 10 stadion ya jadi sekarang saya ingin bagikan eh grass pack nya alias yang kali ini mode teksturnya ditambahkan beberapa grass dari yang normal yang bawaan grass otek CPK 10 stadion itu ditambahkan lagi beberapa stadion dan grass yang baru seperti di video ini maaf ya saya berlibet langsung saja kita ke videonya lanjut oke langsung kita ke cara pemasangan teksturnya disini saya ingin bagian cara langsung ya cara pemasangan sebenarnya sangat-sangat sederhana jadi seperti di video-video sebelumnya jadi jadi hanya mengekstrak kalau pindahkan kali ini ke folder PSP flash texturus ya dan disini juga ada password halo password rar nya dari teksturnya yang nanti saya akan bagikan nah ini dia passwordnya jadi pastikan kalian menonton video ini ya walaupun ya nontonnya di skip-skip atau setengah-setengah yang apalah yang penting ditonton aja Oke dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan jangan lupa dukung saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini kalau belum kalau anda belum subscribe channel ini dan like video ini kalau anda sudah subscribe channel ini mengerti kan mudahan Oke setelah di ekstrak seperti ini seperti di video kali ini langsung saja kita pindahkan ya ke folder PSP nah ini PSP texturus ya seperti biasa dipindahkan ke sini sangat mudah sekali jadi langsung aja selanjutnya kita lihat beberapa hasil grass baru dari mode texture kali ini dan ini dia sampel dari grass lurusnya ya yang sudah di saya perbarui mungkin di video saya selanjutnya selanjutnya ini nanti saya akan berganti konten terlebih topik ya karena saya rasa saya juga sudah cukup bosan dengan PSP PSP mungkin di video selanjutnya saya akan bagikan game-game lainnya mungkin seperti Dolphin emulator atau game-game PSP dan Buka jika kalian ada request game yang ingin saya bagikan atau yang ingin kalian punya yang saya kecil atau kompres di bawah satu giga gitu silahkan lihat saja atau klik saja di komentar ya Oke sekian dari saya see you next time